Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok lima akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wakses fats oil and soap anggota kelompoknya ada Ines Trinanda Muhammad Fatar Aulia dan saya sendiri wan karisma dera nah sebelum mengetahui lebih lanjut tentang materinya kita harus tahu dulu apa itu lipid karena ini merupakan bagian dari lipid lipid adalah molekul organik alami yang memiliki kelarutan terbatas dalam air dan dapat diisolasi dari organisme dengan ekstraksi dengan pelarut organik nonpolar serta memiliki titik leleh yang rendah lipid merupakan suatu zat yang kaya akan energi berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh lipid bukan merupakan suatu pelimer dan hal ini berbeda dengan karbohidrat dan protein suatu molekul dikategorikan dalam lipid karena mempunyai kelarutan yang rendah di dalam air larut dalam pelarut organik seperti ether kloro dan klorofom juga terdiri dari atom CH dan O untuk lipid sederhana fungsi lipid antara lain yaitu komponen membran sel pelindung dinding sel penyekat panas atau insulator sumber atau simpanan energi komponen hormon atau steroid serta pelarut vitamin A D E dan K nah berikut ini adalah bagian dari lipid sederhana yang terdiri dari lilin lemak dan minyak yang nanti akan dibahas dan dibawah ini ada persamaan dari reaksinya nah sekarang masuk ke materi lilin atau wakses lilin adalah campuran ester asam karboksilat rantai panjang dengan rantai panjang alkohol seperti yang terlihat pada gambar di bawah dengan berat molekul yang tinggi serta non-glycerida asam karboksilat biasanya memiliki jumlah karbon genap dari 16 hingga 36 sedangkan alkohol memiliki jumlah karbon genap dari 24 hingga 36 komponen utama lilin lebah atau biswak misalnya adalah triacontil hexadecanoat ester dari alkohol C30-1 triacontanol dan asam hexadecanoat asam C16 lapisan pelindung lilin pada sebagian besar buah, beri, daun, dan bulu binatang memiliki struktur yang mirip nah selanjutnya lilin dapat diperoleh dari lebah madu, paus, dan lembah lumbak lilin tidak larut dalam air dan sulit digerosis tetapi larut dalam lemak asam lemak yang teresterifikasi dapat bersifat jenuh maupun tidak jenuh lilin pada tumbuhan berfungsi sebagai pelindung terhadap air sedangkan pada manusia berfungsi sebagai mencegah bahan asik masuk dan melukai daerah saluran telinga lilin tidak memiliki nilai nutrisi karena tidak dapat diuraikan oleh enzim menghasilkan lemak nah berikut ini adalah beberapa ester yang diisolasi dari lilin seperti contohnya ada cetil palmitate dari sperma ceti atau dari paus kemudian ada juga dari biswax dan juga ada dari karnaubawaks nah kalau dari sperma ceti ini berasal dari kepala ikan paus kemudian terdapat di samudera india dan pasifik kepala ikannya itu dibedah, diambil cairannya, didinginkan 10-12% sperma ceti lalu disaring dan dimurnikan dengan penekanan lemah dan alkali kandungannya ini adalah cetil palmitate, kegunaannya ini untuk basis salad nah selanjutnya ada biswax atau lilin lebah yang berasal dari sarang madu dari lebahnya kemudian cara pembuatannya yaitu sarang lebah dilelehkan dengan air lalu didinginkan, dilelehkan kembali, saring dan biarkan mengeras kandungannya itu 80% miristin dan kegunaannya sebagai bahan tambahan yellow ointment dan lain sebagainya dan selanjutnya yaitu karnaubawaks yang berasal dari daun copernicia seri vera atau pamai terdapat di Brazil dan Argentina banyak digunakan untuk lilin dan fumitur atau pengkilat juga menggantikan biswax selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ines selanjutnya ada lemak dan minyak lemak hewani dan minyak nabati adalah lipid yang paling banyak ditemukan meskipun tampak berbeda lemak hewani seperti mentega dan minyak nabati yang berbentuk cair tetapi strukturnya sangat berkaitan lemak dan minyak adalah triglycerida atau triacylglycerol triacylglycerol ini dibentuk dengan menghubungkan triester dari gliserol dengan tiga asam karboksila tantai panjang yang disebut asam lemak triacylglycerol yang berbentuk cair pada suhu kamar umumnya disebut minyak dan yang padat disebut lemak triacylglycerol dapat berupa triacylglycerol sederhana yaitu ketiga gugus hasilnya sama tetapi lebih umumnya triacylglycerol berupa triacylglycerol campuran yaitu ketiga gugus hasilnya berbeda selanjutnya hidrolisis lemak atau minyak hidrolisis lemak atau minyak menghasilkan campuran asam lemak yang berupa gliserol dan tiga asam lemak sebagian besar asam lemak memiliki rantai tidak bersabang dan karena disintesis dari unit 2 karbon maka asam lemak alami memiliki jumlah atom karbon yang genap yaitu antara 12 dan 20 karbon tiga asam lemak dari molekul triacylglycerol tidak harus sama lemak atau minyak dari sumber tertentu kemungkinan besar merupakan campuran kompleks dari banyak triacylglycerol yang berbeda selanjutnya disini ada tabel asam lemak yang umum terjadi asam palmitat dengan karbon 16 dan asam terat dengan karbon 18 merupakan lemak jenuh yang paling melimpah asam oleat dan linoleat keduanya mempunyai karbon sebanyak 18 merupakan asam terjenuh yang paling melimpah asam oleat adalah asam lemak terjenuh tunggal karena hanya memiliki satu ikatan rangkap sedangkan asam linoleat, linolenat, dan arachidonat adalah asam lemak terjenuh ganda karena memiliki lebih dari satu ikatan rangkap data pada tabel ini menunjukkan bahwa asam lemak terjenuh umumnya memiliki titik leleh yang lebih rendah daripada asam lemak jenuh pengertian ini juga berlaku untuk triacylglycerol selanjutnya, tabel komposisi lemak dan minyak dari sumber yang berbeda disini dapat kita lihat minyak labati umumnya memiliki proporsi asam lemak terjenuh hingga jenuh yang lebih tinggi daripada lemak hewani maka minyak labati memiliki titik leleh yang lebih rendah selanjutnya, banyak asam lemak alami mengandung dua atau tiga ikatan rangkap lemak atau minyak yang berasal dari ini disebut lemak atau minyak tajenuh ganda ikatan rangkap pertama asam lemak tajenuh biasanya terjadi antara C9 dan C10 sedangkan ikatan rangkap yang tersisa cenderung dimulai dengan C12 dan C15 seperti pada linoleat dan linolenat oleh karena itu, ikatan rangkap tidak terkonjugasi dan ikatan rangkap tiga juga jarang terjadi pada asam lemak rantai karbon asam lemak jenuh dapat memakai banyak konformasi tetapi cenderung sepenuhnya rantai panjang karena ini dapat meminimalkan tolakan sterik antara gugus metilen yang berdekatan asam lemak jenuh dipadatkan menjadi kristal dan karena gaya tarik dispersi besar sehingga memiliki titik leleh yang relatif tinggi titik leleh akan meningkat dengan meningkatnya berat molekul selanjutnya, konfigurasi CIS dari ikatan rangkap dari asam lemak tajenuh menempatkan lengkukan kaku pada rantai karbon yang mengganggu pembentukan kristal sehingga menyebabkan berkurangnya gaya dispersi tarik-menarik antar molekul akibatnya, asam lemak tajenuh memiliki titik leleh yang lebih rendah semakin banyak ikatan rangkap, maka semakin sulit bagi molekul untuk mengkristal dan semakin rendah titik leleh minyak ikatan rangkap karbon-karbon ini dalam minyak nabati dapat dikurangi dengan hidrogenasi katalitik biasanya hidrogenasi katalitik ini dilakukan pada suhu tinggi menggunakan katalis nikel tujuannya mengurangi ikatan rangkap karbon-karbon yaitu untuk menghasilkan lemak padat atau setengah padat jenuh kemudian ada sabun sabun telah digunakan selama hampir 5.000 tahun pada awal 2800 sebelum masehi orang Babylonia merebus lemak dengan abu untuk membuat zat seperti sabun papirus medis Mesir kuno yang berasal dari tahun 1550 sebelum masehi mengungkapkan bahwa orang Mesir mandi secara teratur dengan sabun yang terbuat dari campuran lemak hewani, minyak nabati, dan garam alkali secara kimia, sabun adalah campuran garam natrium atau kalium dari asam lemak rantai panjang yang dihasilkan dari hidrolisis lemak hewani dengan alkali abu kayu digunakan sebagai sumber alkali sampai awal 1800an ketika proses lebleng memungkinkan untuk menghasilkan Na2CO3 dengan memanaskan natrium sulfat dengan batu kapur dadih sabun mentah mengandung gliserol dan alkali berlebih serta sabun tetapi dapat dimurikan dengan merebusnya dengan air dan menambahkan NaCl atau KCl untuk mengendapkan garam karbosilat murni sabun halus yang mengendap dikeringkan, diberi wangian, dan ditekan menjadi batangan untuk keperluan rumah tangga pewarna ditambahkan untuk membuat sabun berwarna, antiseptik ditambahkan untuk membuat sabun obat, batu apung ditambahkan untuk sabun gosok, dan udara ditiupkan untuk sabun yang mengapung terlepas dari perawatan ekstra ini dan berapapun harganya, semua sabun pada dasarnya sama sabun bertindak sebagai pembersih karena kedua ujung molekul sabun sangat berbeda ujung karbosilat dari molekul rantai panjang bersifat ionik dan karena itu hidrofilik atau tertarik pada air bagian hidrokarbon panjang dari molekul bagaimanapun adalah nonpolar dan hidrofobik menghindari air dan karena itu lebih larut dalam minyak efek bersih dari dua kecenderungan yang berlawanan ini adalah bahwa sabun tertarik dalam minyak dan air dan karena itu berguna sebagai pembersih ketika sabun didispersikan dalam air, ekor hidrokarbon yang panjang berkumpul bersama di bagian dalam bola hidrofobik yang kusut sedangkan kepala ion pada permukaan gugus menonjol ke dalam lapisan air gugus-gugus bola ini yang disebut misel ditunjukkan secara skematis dalam gambar di samping tetesan lemak dan minyak dilarutkan dalam air ketika mereka dilapisi oleh ekor molekul sabun nonpolar dan hidrofobik di tengah misel setelah dilarutkan lemak dan kotoran dapat dibilas meskipun bermanfaat, sabun juga memiliki beberapa kelemahan dalam air sadah yang mengandung ion logam, natrium karboksilat yang larut diubah menjadi garam magnesium dan kalsium yang tidak larut meninggalkan lingkaran sampah di sekitar bak mandi dan semburat abu-abu pada pakaian putih ahli kimia telah menghindari masalah ini dengan mensintesis kelas deterjen sintesis berdasarkan garam asam alkyl benzena sulfonat rantai panjang mekanisme deterjen sintetik sama dengan sabun ujung molekul alkyl benzena tertarik pada minyak, sedangkan ujung anionik sulfonat tertarik pada air tidak seperti sabun, deterjen sulfonat tidak membentuk garam logam yang tidak larut dalam air sadah dan tidak meninggalkan buih yang tidak enak sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati